dari segi konsumen menerima keuntungan psikologis memperoleh diskon, memperoleh pelayanan sesuai dengan yang mereka harapkan ini ada namanya strategi pemasaran relasional ini hubungan antara konsumen dan perusahaan sangat baik keuntungan yang diperoleh kalau hubungannya baik faktor untuk mengimplementasikan pemasaran relasional, relasi kemampuan karyawan tingkat keuntungan yang diharapkan tingkat keterlibatan yang diharapkan pengalaman perusahaan, kemampuan untuk mengukur kinerja ini faktor-faktornya jadi bagaimana kemampuan karyawan kita untuk melayani konsumen keuntungan yang diharapkan ini faktor-faktornya bisa dibaca sendiri nanti dilanjut terus customer bonding ini sistem baru yang berinisiatif untuk mempertahankan hubungan dengan setiap pelanggan atau calon pelanggan nah ini cara-caranya customer bonding nah dasar-dasarnya untuk membuat sistem tadi sebuah strategi yang berpusat pada kesetiaan pelanggan penampilan jujur perusahaan pada konsumen pengalaman konsumen memakai produk atau jasa yang memenuhi harapan atau melebih harapan nah jadi kita misalnya bikin apa ya macem-macemnya dari dari kesetiaan pelanggan itu kita bisa bikin misalnya suatu program ya mau mati halo 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 denger suara saya test jadi ini dari customer bonding itu dari kesetiaan pelanggan itu kita bisa-bisa bikin apa macem-macem program jadi intinya gimana caranya kita bisa mempertahankan pelanggan kita macem-macemnya banyak tergantung kayak tadi contohnya terus ini awareness bonding ini prosesnya perusahaan berusaha mendapat bagian dalam ingatan atau benak konsumen itu namanya awareness bonding ini contohnya ayo seperti apa kira-kira kita menanamkan apa kayak apa nih yang sudah pernah buka semaren ini hampir sama kayak positioning kan kita menanamkan sesuatu di benak konsumen itu awareness bonding mirip-mirip sama positioning kemarin posisioningnya jangan lupa ya pada belum spesifik kan kemarin tugas satu posisioningnya seperti apa perusahaannya mbak mas mas terus identity bonding penghargaan konsumen terhadap tindakan-tindakan positif perusahaan karena ada ikatan emosional itu identity bonding relationship bonding membentuk ikatan dan dialog jadi sering-sering apa ya ada misalnya dengar pendapat konsumen atau apa jadi kita harus sering melakukan komunikasi dengan konsumen karena apa karena ingat kebutuhan konsumen itu selalu berubah-ubah dinamis jadi kan gak bisa kita berpatokan seterusnya konsumen itu akan seperti ini enggak tergantung situasi dan kondisi yang bisa setiap saat berubah terus community bonding interaksi tidak hanya antara perusahaan dan pelanggan namun juga pelanggan dengan pelanggan misalnya kita bisa bikin acara apa yang bisa melibatkan seluruh pelanggan kita nah disitu kan antara pelanggan kan bisa melakukan komunikasi bisa berinteraksi misalnya yang mengadakan acara apa kalau hotel mungkin ada acara apa misalnya yang punya punya kartu pelanggan bisa ikut acara weekend holiday atau apa macam-macam tergantung perusahaan terus advokasi bonding perusahaan tidak teripat secara langsung ini advokasi oke jadi cara-cara macam-macamnya untuk tetap mempertahankan pelanggan yang ada terus langsung masuk ke kegiatan belajar 4 ya penanganan keluhan dan pemulihan jasa bisa dibuka halaman halaman 6.38 6.38 ini komplain pelanggan jadi ini self-service failure ketika kita mau lakukan kesalahan iya ini banyak soalnya jadi nanti dibaca-baca lagi ya kalau ada yang nggak paham bisa bertanya ini ketika kita melakukan kesalahan dalam pemberian pelayanan itu kan pasti pelanggan jadi nggak puas kan jadi ketika service failure terus itu mempengaruhi pada dissatisfaction pelanggan atau negative emotion nah itu bisa jadi ada dua ada dua dua aksi dari pelanggan pertama complaint action atau no complaint action nah sekarang kita akan no complaint ya ketika pelanggan itu nggak complain ke kita itu mereka itu bisa bisa aja langsung berpindah ke perusahaan pesaing atau mereka tetap bertahan dengan kita tapi mereka nggak protes cuman hanya merasa nggak puas dengan pelayanan yang kita berikan itu pilihannya ada dua bisa mereka langsung pindah ke perusahaan jasa lain bisa mereka tetap dengan kita nah kalau mereka melakukan complaint complaint action ini ini bisa complaint to provider bisa juga negative word of mouth mereka menyebarkan ke orang lain kalau misalnya kita melakukan kesalahan atau apa mereka konsumen nggak puas atau apa itu bisa juga melalui third party action itu bisa bisa melalui pihak lain halo ini third party action ini tadi bisa misalnya melakukan tuntutan karena kita melakukan kesalahan kalau misalnya kesalahan yang fatal itu bisa nah ini pada akhirnya opsinya juga mereka berpindah ke pelanggan lain atau tetap setia sama kita jadi ini macam-macamnya komplain pelanggan oke ini alur-alurnya ya hampir sama kayak yang tadi yang sebelumnya sudah saya jelaskan terus ini jenis orang yang komplain pertama pasif tidak mengambil tindakan sama sekali berarti itu tadi yang no action terus kalau ini voicer secara aktif menyampaikan komplain kepada penyedia jasa jadi mereka langsung komplain tapi langsung ke penyedia jasanya bukan ke orang lain terus ini erase ini menyebarkan negative vote of mouth mereka bicara ke orang lain customer lain kalau misalnya layanan yang kita berikan tidak bagus itu negative vote of mouth ini aktivis mengomplain ke penyedia jasa dan pihak lain jadi dua-duanya kebaik ke pelanggan lain maupun ke penyedia jasa dia komplain itu jenis-jenisnya nah cara untuk memulihkan jasa memahami dan bertanggung jawab nih memperbaikin produk jasa itu pasti ketika orang sudah komplain tentang produk kita Masya Allah mati lagi halo halo ketika halo saya lanjutkan ya ketika pelanggan sudah komplain tentang produk kita berarti kita harus memperbaikinya meningkatkan kualitasnya meng selamat menikmati selamat menikmati